Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 Ada di halaman 128 sampai dengan 133 Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini Materi pembelajaran 3 anak-anak, ayo bercerita Gurumu akan membacakan doming Gagak Sang Pembohong Ayo dengarkan dengan saksama Baik anak-anak, Ibu akan membacakan domingnya, nanti anak-anak mendengarkan dengan saksama Gagak Sang Pembohong Ini karya Marfiah Astuti Aku adalah burung Gagak Makananku daging bangkai hewan lain Bulu dan paruhku berwarna hitam Suaraku berkoa membuat merinding siapapun yang mendengarnya Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain Ini adalah sepenggal kisahku Ini adalah burung Gagak anak-anak Di bagian cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakrapan Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi Ada 4 burung pipit anak-anak di sini Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka Ia layaknya seorang raja yang bijaksana Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa Hai burung kecil yang lucu Aku adalah burung yang sedang tersesat Aku meninggalkan wilayahku Karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian Tentu teriak burung pipit riang Burung pipit senang Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka Tampaknya mereka sangat percaya kepada gagak yang siap membantu Kami sedih sekali Setiap kali kami pergi mencari makan Telur-telur kami selalu dicuri oleh ular Ungkap pipit Ini ada gambar sarang dan telur anak-anak Ini sarang burung pipit dan telurnya Gagak mendengarkan dengan penuh saksama Sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya Baiklah Serahkan saja urusanmu padaku Silahkan kau cari makan Dan aku akan berjaga Agar telur-telurmu tidak dicuri lagi Dasar burung ceroboh Mereka sama sekali tidak berhati-hati Padahal aku baru saja dikenalnya Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini Ketspiar Lezat sekali telur ini Hmm Gagak merasa lapar lagi Tanpa keraguan Ketspiar Telur-telur itu disantatnya Saking lahatnya tidak memedulikan sekitarnya Tanpa disadari Seekor cecak mengawasi perbuatannya Hari mulai sore Saatnya burung-turung pipit beristirahat Dan kembali ke sarang Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya Telur-telur pecah berserakan Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan jangkang seperti ini Hai burung pipit Aku sangat kasihan melihatmu Aku tahu pelakunya adalah gagak yang licik Aku melihatnya sendiri Kata cecak Keesokan harinya Gagak menghampiri mereka Ia tampak bersedih Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu Saat aku menjaga telurnu Ada burung elang mau mendatangi telurnu Lalu aku mengusirnya Aku sangat kaget ketika aku kembali Telur-telurnu sudah pecah Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi Ungkap gagak tampak penuh penyesalan Kempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk Kita harus memberi pelajaran kepada gagak Agar dia tahu kesalahannya Oke, kita bisa bagi kita bagi tugas Ada yang menyiapkan tempat Dan ada yang mematuk dahan pohon angka Agar getahnya keluar Ayo, kumpulkan kertas banyak-banyaknya Lalu kita taruh di sekeliling sarang Mereka bergotong royong Keesokan harinya, gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur Di balik semak-semak Burung-burung pipit memperhatikan dengan saksama Ini seharusnya memperhatikan anak-anak Hai, lihat Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu Bisik pipit Belum sampai gagak di telur itu Tiba-tiba kakinya terasa lengket Dan tidak bisa bergerak Gagak, perbuatanmu sudah terungkat Kamu tidak perlu mengelak Jika benar ular yang memakan telur-telurku Pastilah dia akan menelanya dengan kulitnya Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu Kata burung pipit Maafkan aku burung pipit Selama ini aku telah membohongi kalian Aku telah memanfaatkan kepercayaan Dengan memakan telur-telur kalian Kata burung gagak Baiklah kami maafkan Tapi kau harus berjanji Untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi Kata burung pipit Bagaimana ceritanya anak-anak? Bagus bukan? Setelah kamu mendengarkan dongeng Yang dibacakan oleh ibu guru Jawablah pertanyaan berikut Pertanyaan pertama Apa yang dilakukan sang gagak? Tulislah jawabannya pada kotak berikut Tentu anak-anak sudah tahu Untuk jawaban pertanyaan yang pertama Sang gagak berbohong kepada burung pipit Dan memakan telur-telur burung pipit yang dijaganya Kedua Apa yang dilakukan burung pipit untuk menyebak sang gagak? Burung pipit meletakkan getah di sekitar sarangnya Agar kaki sang gagak lengket saat menginjak sarang Pertanyaan ketiga Apakah yang kamu peroleh pada kisah di dongeng gagak sang pembohong? Yang kita peroleh atau amanat yang kita dapatkan dari dongeng gagak sang pembohong? Kita tidak boleh berbohong Karena berbohong adalah perbuatan yang tidak terpuji Yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain Merugikan diri sendiri karena membuat kita tidak dipercaya lagi oleh orang lain Dan merugikan orang lain Contohnya Burung pipit harus kehilangan telur-telurnya Kemarin Siti dan teman-teman bermain bersama Mereka membentuk kelompok putra dan putri Madari ayo berlatih Isilah petak-petak di bawah Mendatar adalah siswa perempuan Menurun adalah siswa laki-laki Disini sudah disiapkan petaknya anak-anak Ada petak mendatar Ada petak menurun Disini Ada tiga siswa perempuan Ada Siti, Dayu, dan Leni Selanjutnya ada tiga siswa laki-laki Yaitu Ali, Beni, dan Idu Baik, sekarang disini kita masukkan nama-namanya anak-anak Ini kita masukkan dulu yang mendatar disini Kita ambil nama Siti Kita tulis disini Siti S-I-T-I Ini pun menggunakan huruf kapital anak-anak Selanjutnya menurunnya ada tiga petak Satu, dua, tiga Kita ambil yang tiga petak Menurun dengan akhiran huruf I Disini Ada Ali Ada tiga huruf Akhirannya huruf I Kita tulis disini A-L-I Ini sudah tepat anak-anak Ini harus tepat masuk ke petak Selanjutnya Kita ambil yang mendatar lagi Empat petak Kita ambil Dayu disini D-A-Y-U Disini Selanjutnya Kita ambil yang menurun Disini tiga petak Di tengah ada huruf D Kita ambil Edo Kita masukkan ke dalam petak E-D-U Disini Tepat tiga petak Lanjut Yang empat petak anak-anak Nama siswa perempuan disini Leni L-E-N-I Selanjutnya Menurunnya ada empat petak Kita ambil disini D ini B-E-N-I Bisa anak-anak? Pasti nanti dicoba sendiri Pasti bisa ini Ibu lanjut ke materi ayu berdiskusi anak-anak Diskusikan dengan temanmu Bagaimana sebaiknya sikapmu Kepada teman yang berbeda jenis kelamin Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas Lakukan dengan percaya diri Ini ibu memberi satu alternatif anak-anak Anak-anak bisa memberikan jawaban yang lain Yang sesuai pengalaman anak-anak masing-masing Sikap kita terhadap teman yang berbeda jenis kelamin Sebaiknya menghargai perbedaan jenis kelamin Tidak saling mengajak Mau bekerja sama dan tetap menjaga kesopanan Baik dalam tingkah laku maupun dalam pembicaraan Hari ini ibu guru memberikan pengumuman Besok sekolah Siti akan mengadakan upacara Upacara tersebut dalam rangka hari Sumpah Pemuda Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat Setelah upacara akan diadakan bakti sosial Bakti sosial tujuannya memberi bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu Siti dan teman-teman juga menyiapkan tingkisan Mereka membelikan buku, penghabus, pensil, dan alat tulis lain Berikut barang-barang yang akan mereka sumbangkan Ada buku seharga 2.000 rupiah Harga 1 buah pensil 500 rupiah Harga 1 buah penghabus 500 rupiah Harga 1 penggaris 1.000 rupiah Dan harga tip X disini 2.000 rupiah Ibu lanjut ke materi ayu berlatih anak-anak Perhatikan harga barang-barang berikut Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya Siti, ini untuk soal yang pertama Siti memiliki uang 5.000 rupiah Kira-kira barang apa yang dapat ia beli? Baik anak-anak, uangnya 5.000 rupiah Ini kita bisa menaksir Dengan uang 5.000 rupiah kita bisa membeli apa? 5.000 rupiah, ibu beli contoh seperti ini Membeli buku 2 2.000, angkat jari 2 Angkat jari 2, sudah 4.000 Ditambah 1 penggaris Atau ditambah 2 pensil Boleh anak-anak, ditambah 2 pensil Misalnya 500 ditambah 500 ribu Jadi 5.000 Ibu tulis disini Ini nama barangnya Buku disini Disini Buku Banyaknya 2 Harga barangnya Disini harga barangnya adalah 2.000 rupiah Anak-anak Ibu tulis 2.000 disini Selanjutnya Jumlah harganya 2.000 Dikali 2 2.000 ditambah 2.000 4.000 disini Selanjutnya Beli 2 pensil Anak-anak Kita tulis pensil disini Kita tulis pensil Banyaknya 2 Harga 1 pensil Tadi 500 rupiah Disini Kalau kita membeli 2 1.000 rupiah Bisa Setelah itu kita total 4.000 ditambah 1.000 Totalnya adalah 5.000 Kita letakkan disini Bisa anak-anak Sekarang kita jawab pertanyaannya Kira-kira Barang apa Yang dapat ia beli Jadi Tadi kita Kira-kira Dapat membeli apa tadi 2 buku Ibu tulis disini 2 buku Dan 2 pensil Ibu lanjut Soal kedua Soal kedua Edo memiliki 2 keping uang logam 500an Dan 2 lembar Uang seribuan Barang apa Yang dapat Ia beli Baik 2 keping 500an 500 ditambah 500 1.000 1.000 2 lembar Uang seribuan 1.000 ditambah 1.000 2.000 Ditambah 1.000 3.000 Jadi Uangnya ada 3.000 rupiah Ibu tulis disini 3.000 rupiah Untuk membantu kita Menghitung Sekarang Kalau 3.000 rupiah Misalkan Kita belikan 1 buku Dan 2 penghapus Boleh 1 buku 2 penghapus Ini buku Kita beli buku Sebanyak 1 Harga barangnya 2.000 Berarti jumlah harganya 2.000 Selanjutnya Membeli 2 penghapus Disini Membeli penghapus Penghapusnya 2 Harga Setiap penghapus 500 rupiah Kalau beli 2 1.000 Ini Kalau kita total 2.000 Ditambah 1.000 Sama dengan 3.000 rupiah Jadi Barang apa yang dapat Ia beli Ia dapat membeli 1 buku Dan 2 penghapus Ibu tulis disini 1 buku Dan 2 penghapus Anak-anak boleh Berbelanja yang lain Asalkan Kalau di jumlah Nanti hasilnya 3.000 rupiah Tidak harus sama Dengan ibu Ini anak-anak Lanjut Ke soal ketiga Benny memiliki 1 lembar uang 2.000 rupiah Dan 2 keping Uang seribuan Barang apa Yang dapat Ia beli Ini 1 lembar 2.000 rupiah Kita angkat 2 jari Berarti 2.000 2 keping Uang seribuan Angkat 2 jari Berarti 2.000 2.000 ditambah 2.000 4.000 rupiah Uangnya 4.000 rupiah Ini untuk bantuan Kita tulis disini Kalau 4.000 rupiah Misalnya Bisa kita belikan 2 penghapus 1 pengharis 1 tip X Boleh 1 tip X Boleh Ibu tulis disini Ibu tulis Seperti ini Ini seharusnya Cairan penghapus Anak-anak Tapi nanti Agak panjang Menulisannya Banyaknya 1 Harganya 2.000 Jadi Total harganya Jumlah harganya 2.000 Disini Selanjutnya Membeli pengharis 1 pengharis Disini 1 Pengharis 1 Harganya Tadi Pengharis 1.000 Kita masukkan Disini Ini Jumlah harganya 1.000 Selanjutnya Penghapus Disini Penghapus Ini Banyaknya Ada 2 Harga 1 penghapus 500 500 Dikali 2 1.000 Disini Kita total Sekarang 2.000 Ditambah 1.000 3.000 Ditambah 1.000 4.000 Berbanya 4.000 Jadi Dengan Uang 4.000 Rupiah Ini barang Apa yang Berapa Dibeli 1 Tip X 1 Tip X Selanjutnya 1 Penggaris 1 Penggaris Dan 2 Penghapus Dan 2 Penghapus Bisa Anak Anak Nanti Anak 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 Bisa Membeli Alternatif Barang Yang Lain Lanjut ke Soal Keempat Anak Anak Leni Memiliki 10 Keping Uang 200 Dan 1 Lembar Uang 2000 Barang Apa Yang dapat Ia Beli Nih Sekarang Kita Dengan Jari Anak Anak 200 Angkat 2 Jari 2 Jari 2 Jari Jari 2 Jari Sampai 5 Kali Ini 1000 Jadi Kalau 200 Ada 5 Keping Itu 1000 Kalau 10 Keping Itu 2000 2000 2000 Ditambah 1 Lembar Uang 2000 Berarti Uangnya 4000 Anak Ini Uangnya 4000 Disini 4000 Ini Kita Bisa Membelikan Contohnya Ibu Membelikan Satu Buku Ini Buku Banyaknya Satu Harganya 2000 Disini Ini Berarti Jumlah Harganya 2000 Selanjutnya Memberi Satu Pensil Membeli Satu Pensil Anak Anak Banyaknya Satu Harganya 500 Disini 500 Selanjutnya Membeli Satu Penghapus Anak Anak Membeli Satu Penghapus Banyaknya Satu Harganya 500 Disini Jumlah Harganya 500 Selanjutnya Membeli Satu Penggaris Anak Anak Disini Anak Anak Menghitung Menaksir Ini Dengan Menaksir Satu Penggaris Ini Satu Harganya 1000 Sumbah Harganya 1000 Disini Sekarang Kita total dulu Anak 500 Ditambah 500 Tadi 1000 2000 Ditambah 1000 3000 Ditambah 1000 Lagi 4000 Sudah Tepat Anak 4000 Rupiah Barang Apa Yang Dapat Beli Satu Buku Ibu Tulis Disini Satu Buku Selanjutnya Satu Pensil Satu Pensil Satu Penghapus Satu Penghapus Dan Satu Penggaris Dan Satu Penggaris Ini Anak-anak Boleh Membeli Alternatif Barang Yang Lain Anak-anak Ini Ibu Sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima Kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Kasih